Sesungguhnya, undang-undang itu harusnya lebih diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat terakhir banyak. Bukan kepentingan segeri kemampuan yang menguasai aset mayoritas di Republik ini. Terima kasih telah menonton! Terkait dengan Omnibus Law Ini ada berita sebagaimana dilansir cnnindonesia.com DPR sahkan Omnibus Law Cipaker di Paripurna Kamis 8 Oktober Rupanya nekat juga ya, walaupun ditolak sana-sini ya Jakarta, CNN Indonesia DPR dan pemerintah resmi menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Tingkat 1 Atau Tingkat Badan Legislasi Balek DPR Dengan demikian tinggal disahkan di Rapat Paripurna pada Kamis 8 Oktober mendatang lalu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Keputusan tingkat 1 diambil dalam Rapat Terakhir Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu malam 3 Oktober Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan dari antara lain Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Menkumham Yasona Lawli Menaker Ida Fauzia Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri KLHK Siti Nurubaya Menteri ESDM Arifin Tasrib Serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki Teten ada juga Apakah semuanya setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya Kata Ketua Balek Supratman Andi Aktas Setuju tutur para peserta Rapat Dalam rapat terakhir tingkat Balek Fraksi Demokrat dan PKS Memutuskan untuk menolak Ikut menetapkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Perwakilan Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai Masih ada substansi yang perlu dibahas komprehensif Sehingga tak bisa diburu-buru Berdasarkan itu maka kami izinkan Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini Kita tidak perlu terburu-buru Ini penting agar produk yang dihasilkan dari RUU Cipta Kerja tidak berat Sebelah berkeadilan sosial Serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya Kata Hinca dalam rakar pengambilan keputusan tingkat 1 Sabtu 3 Oktober Sementara itu tujuh fraksi lainnya setuju Membawa pembahasan ke tingkat selanjutnya Yaitu fraksi PDIP Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Pan, dan P3 menerima Seperti biasanya Pan ya Walaupun berada di luar pemerintahan Tapi tidak pernah berani melawan Diketahui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law membuat 11 klaster Berikut klaster yang dimuat dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja Satu penyederhanaan perizinan tanah Dua persyaratan investasi Tiga ketenaga kerjaan Empat kemudahan dan perlindungan UMKM Lima kemudahan berusaha Enam dukungan riset dan inovasi Tujuh administrasi pemerintahan Delapan pengenaan sanksi Sembilan pengendalian lahan Sepuluh kemudahan proyek pemerintah Sembelas kawasan ekonomi khusus KEK Sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan Subklaster pers dan pendidikan Dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja RUU Omnibus Law menuai banyak kritik dari sejumlah pihak Terutama aktivis lingkungan dan para pekerja atau buruh Terbaru sejumlah organisasi buruh mengancam akan melakukan mogok kerja nasional Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit FSPTSK, SPSI yang juga Presidium Aliansi Gakernas Gerakan Kesejahteraan Nasional Roy Jinto menyatakan aksi tersebut akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020 Jadi yang namanya Federasi Buruh atau Federasi Serikat Pekerja ini Ada yang pro penguasa Ada yang oposisi terhadap penguasa Selama ini sejumlah organisasi buruh juga Sudah beberapa kali menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Law di berbagai daerah Sobat RH sekalian Rupanya meski banyak ditolak oleh berbagai elemen, berbagai kalangan DPR dan pemerintah mekan untuk menyetujui RUU Omnibus Law menjadi undang-undang Dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan pengesahan signing Tanda tangan oleh Presiden Dan pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM Agar memenuhi fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukum Ketidaktahuan seorang terhadap hukum atau undang-undang Tidak membebaskannya dari pengenaan sanksi Begitu ya Masalahnya seolah daerah sekalian Kalau kita ngomong tentang RUU Omnibus Law Kita bicara mengenai satu hal yang penting dalam proses pembentukan rancangan undang-undang Atau lawmaking proses Yaitu proses pembentukan undang-undang yang baik Apakah proses pembentukan undang-undang atau rancangan undang-undang Omnibus Law ini Sudah mematuhi kaedah pembentukan rancangan undang-undang yang baik Seperti apa? Ya seperti Yaitu kepatuhan terhadap prinsip good governance dan clean government Apakah pembentukan rancangan undang-undang ini Misalnya transparan Partisipatif Akuntabel Lalu kalau kita kaitkan dengan dampak atau impact yang bakal terjadi Maka kita mengenal yang namanya RIA RIA itu adalah Regulation Impact Assessment Apakah sudah di-assess, sudah diukur Dampak yang bakal timbul Kalau rancangan undang-undang ini akan disahkan Dan dijadikan landasan Bagi kegiatan-kegiatan ke depan Karena bagaimanapun sobat era sekalian Ketika undang-undang ini disahkan dan diundangkan Maka dia menjadi hukum positif Harus ditaati Kalau kita tidak taat Maka kita tidak menjadi negara hukum Persoalannya adalah Kalau undang-undang ini ternyata hanya memfasilitasi ketimpangan Misalnya dalam hubungan buruh dan majikan Hubungan buruh dan perusahaan Dimana buruh lebih banyak dirugikan Maka sesungguhnya Maka sesungguhnya undang-undang ini tidak berpihak kepada rakyat banyak Tidak melindungi segenap bangsa Sebagaimana cita-cita proklamasi Kalau kita kaitkan atau kita perhadapan dengan lingkungan misalnya Kalau undang-undang ini ternyata memfasilitasi Kemungkinan perusahaan lingkungan Karena mudahnya perizinan berusaha Yang tidak lagi mengikuti misalnya Prosedur ketat amdal Analisa mengenai dampak lingkungan Dan proses-proses pro lingkungan lainnya Maka undang-undang ini akan buruk Karena dia memfasilitasi Suatu kondisi yang memungkinkan lingkungan menjadi rusak Soal lain misalnya Soal daerah sekalian Soal kepemilikan Kepemilikan tanah misalnya Bagaimana kepemilikan tanah individual Itu bisa hilang Kalau tidak salah dua tahun Tanah itu tidak dimanfaatkan Bisa diambil oleh negara Padahal kita tahu Orang tidak mampu memanfaatkan tanah Bukan karena hanya soal dia tidak mau atau malas Bisa juga kalau soal-soal lain Bisa tidak ada Yang namanya Kemampuan finansial untuk mengelola tanah tersebut Sementara tanah tersebut diperoleh dari warisan misalnya Jadi soal daerah sekalian Sesungguhnya undang-undang itu harusnya Lebih diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat terakhir banyak Bukan kepentingan segelintir konglomerat yang menguasai aset mayoritas di Republik ini Tetapi jumlahnya hanya beberapa saja Bukan untuk kepentingan pemerintahan Jokowi Yang mau atau ingin bertahan agar kondisi ekonomi bisa lebih baik Sehingga menyelamatkan pemerintahan Harusnya bukan itu Harusnya undang-undang itu berjangka panjang ke depan Dia memfasilitasi kebaikan Dia berguna bagi perlindungan masyarakat banyak Dia memastikan bahwa lingkungan akan dijaga Dan lain sebagainya Jadi tidak semata-mata ukurannya ekonomi atau pertumbuhan Apalagi ekonomi atau pertumbuhan itu adalah Hanya untuk sekelintir masyarakat saja Terlihat bahwa undang-undang omnibus law ini dalam proses pembentukannya Lebih banyak mendengarkan kelompok-kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik Dan kurang memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang mayoritas di Republik ini Seperti pekerja Jadi sahabat-sahabat sekalian Kalaupun DPR-MPR bandel tetap mengesahkan, menyetujui undang-undang ini Maka masih ada harapan untuk mengenyahkan undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi Baik secara keseluruhan maupun secara bagian-bagian dari undang-undang tersebut Mudah-mudahan MK amanah Apalagi sahabat-sahabat sekalian MK sekarang sudah enak Sudah dijamin masa jabatannya selama 15 tahun Bayangkan Kalau tadinya ketar-ketir setelah 5 tahun menjabat lagi atau tidak Karena harus proses pemilihan Sekarang 15 tahun atau usia 70 tahun Bayangkan Kalau yang terpilih 2019 kemarin Rekan saya Daniel Yusmik Itu baru akan pensiun tahun 2030 Berapa ya? Ditambah 15 tahun 2034 Bayangkan Rekan saya Saldi Isra baru akan selesai 2031 kalau tidak salah Jadi luar biasa Karena itu sebuah daerah sekalian Mudah-mudahan MK menjadi garda Untuk menjaga konstitusi Agar undang-undang yang tidak pro kepada lingkungan Tidak pro kepada masyarakat Banyak itu bisa dibatalkan Walaupun tidak enak Selentingan mendengar bahwa Pemerintah sudah melobi beberapa pihak Termasuk Mahkamah Konstitusi Agar undang-undang ini jangan dibatalkan Karena undang-undang ini Mungkin menyelamatkan pemerintahan Joko Lihunus Tapi yang jelas Mudah-mudahan Semuanya akan berlangsung baik Baik bagi rakyat banyak terutama Dan yang penting tetap di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu Ditipu Dibaburin Dikecap Diubar Pula di jalan khusus Karena channel ini Mengancam Memeras Dan memuji Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Jangan lupa like Like or subscribe you like